Hello welcome to my channel guys, pada kesempatan kali ini saya akan mereview seri koper premium dari American Tourister, yaitu seri Curio Front Open, seri yang kali ini sangat berbeda dari seri-seri yang sebelumnya sudah saya review, karena koper ini terdapat bukaan depan yang dapat difungsikan untuk menyimpan laptop, btw sebelum kita mulai reviewnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta like dan share ke teman-teman kalian yang lagi cari koper. Oke ndak usah basa-basi lagi, mari kita mulai reviewnya ya guys ya, Curio Front Open ini berkisar di harga Rp 2.790.000, harga yang cukup menguras kantong ini hehehe, tapi jangan khawatir karena meskipun kita merogok kocek yang cukup mahal untuk memiliki koper ini, tapi fasilitas dan desain spesifikasi pada koper ini sangat setara dengan harganya yang mahal. Mari kita bedah bagian depan koper ini guys, wow ternyata bagian depannya seperti ini guys, cukup fleksibel dan memiliki ruang yang cukup luas untuk kita meletakkan barang bawaan, serta bagian depannya pun dilengkapi cukup banyak kompartemen, dan tentunya hal ini sangat menguntungkan, karena dengan fasilitas seperti ini, kita bisa memaksimalkan ruang dan menata barang serapi mungkin pada koper ini. Oh iya ini ada kabel ya guys, kabel ini fungsinya untuk menghubungkan power bank, agar nantinya kalau kita mau charger bisa langsung dihubungkan melalui port USB di bagian rumah kunci utama guys, hehehe sangat multifungsi bukan. Lanjut kita bedah bagian dalamnya guys, terdapat komparten yang cukup banyak dan tali strap di sebelah kanan koper guys, pada bagian kanan kita dapat memaksimalkan ruang untuk menyimpan barang bawaan kita, namun pada bagian kiri koper, hanya terdapat ruang kecil jika kita buka zippernya guys, hal ini dikarenakan koper ini mengusung tema front open, jadinya beberapa spes dalam koper harus dipangkas dan digantikan ruang untuk bagian depannya guys, Tentunya enggak semua orang cocok dengan desain yang seperti ini, namun kembali lagi jika kalian ingin membeli koper pastikan kebutuhan apa yang anda inginkan, jika butuh koper yang ada spes untuk laptop, koper ini adalah jawabannya. Oh iya untuk bahan koper ini yaitu terbuat dari bahan poliprofilen yang tebal, seperti tipe seri American Tourister pada umumnya, jadinya gak perlu takut pecah guys karena koper ini sudah terjamin kualitas materialnya hehehe, dan seperti biasa jika ada kerusakan pada koper ini, kalian bisa klaim garansi internasional di showroom Samsonite terdekat, di luar maupun dalam negeri dalam jangka waktu 3 tahun ya guys ya. Let's go sekarang kita bahas bagian rodanya guys. Untuk bagian roda sendiri, seri kurio front open ini sudah dilengkapi teknologi roda yang full karet, jadinya kita gak perlu takut rodanya cepet aus guys, dan selain itu, tentunya roda pada seri ini sudah double well ya guys, jadi siap tempur di segala medan hehehe. Buat kalian yang ingin charger HP, port USB-nya ada di sini ya guys, langsung aja colokin hehehe. Kemudian untuk bagian handle-nya sendiri menggunakan material karet yang tebal dan kuat, sehingga tangan tidak akan sakit jika nanti harus membawa beban yang berat. Lanjut ke segmen terakhir yaitu bagian trolinya guys, trolinya sendiri terbuat dari stainless steel jadi jangan takut karatan dan seperti biasa, sepertinya kurang afdol kalau kita gak coba manuver trolinya untuk dibuat jalan, skuigas mari kita coba ah. Ternyata trolinya enak sekali guys, rasa compact di tangan saya dan tidak berasa enteng seperti material murahan, dorongannya pun juga enak, gak ada nyandetnya sama sekali, rodanya pun sangat smooth dan stabil. Sungguh feels yang luar biasa guys bisa mereview koper ini? BTW sampai di sini dulu ya guys video kali ini, bagi kalian yang kepo tentang koper, kalian bisa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info tentang koper dan alat traveling yang terbaik. Jika ada salah kata dan tambahan mohon maaf guys kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Sekian terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.